Halo Sobat Media PKH dan BPNT semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sehat kembali Dan tidak lupa juga semoga jalan rezekinya selalu mengalir kepada kita semua Amin Baik di hari ini saya akan menyampaikan informasi pentingnya Bagi para KPM semua KPM PKH dan BPNT Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi terbaru Khusus bagi keluarga penerima manfaat KPM PKH dan BPNT Ada informasi terbaru yang harus diketahui pada hari ini Dan ini terkait ada larangan yang harus diketahui Bagi KPM PKH dan BPNT ketika surat cair SP2D PKH tahap 4 Di tahun 2023 ini apabila hari ini atau besok sudah mulai diturunkan Para KPM PKH dan BPNT ini benar-benar harus tahu ya Dua larangan ini yang tidak boleh dilakukan apabila pencairan PKH tahap 4 maupun BPNT tahap 5 Alokasi September dan Oktober sudah mulai dicairkan Lalu kira-kira dua larangan tersebut apa saja Simak terus videonya sampai selesai Agar supaya tidak ketinggalan informasinya Baik sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like-nya ya Semoga bagi yang suka dengan video ini akan mendapatkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka Amin Baik langsung saja kita ke informasinya Nah sebelum ke informasi Dua larangan yang tidak boleh dilakukan oleh KPM PKH dan BPNT Ketika SP2D pencairan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 dan 6 apabila sudah mulai diturunkan Ada informasi pertama yang harus diketahui dahulu oleh semua KPM Nah perlu diketahui bahwasannya proses penyaluran bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 dan 6 besok Ini akan ada KPM yang cair menggunakan kartu KKS merah putih Ada juga KPM yang cair menggunakan PT POS Indonesia Dan sebentar lagi pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 dan 6 akan kembali dicairkan Para KPM saya himbau untuk menyimpan baik-baik kartu KKS merah putihnya Jangan sampai hilang karena pencairan PKH tahap 4 dan BPNT ini benar-benar akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini Perlu dipahami lagi bahwa pencairan PKH tahap 4 di tahun 2023 ini akan dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini artinya pencairan bantuan PKH di tahun 2023 akan ada 5 tahap pencairan Dimana PKH tahap yang keempat itu akan dicairkan insyaallah akan dimulai di bulan Oktober sampai selesai Dan pencairan PKH tahap 5 itu akan dicairkan di antara bulan November dan Desember mendatang Dan ini sudah tentu besaran uang PKH akan menjadi berkurang cairnya Karena pencairan sekarang akan dilakukan setiap 2 bulan sekali Kemudian informasi berikutnya yang telah ditunggu-tunggu terkait ada 2 larangan yang harus diketahui oleh KPM PKH dan BPNT Ketika SP2D PKH tahap 4 maupun BPNT tahap 5 dan 6 apabila sudah mulai diturunkan Nah larangan yang pertama adalah para KPM PKH dan BPNT ini dihimbau untuk menyimpan kartu KKSnya sendiri-sendiri Dan dilarang bagi KPM PKH untuk bantuan PKH tahap 4 diambilkan oleh orang lain Hal ini tentu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan-potongan liar Yang dapat merugikan KPM PKH dan BPNT apabila kartu KKSnya tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuannya diambilkan oleh orang lain Kemudian larangan yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan BPNT Uang bantuan ini dilarang untuk membeli rokok Ataupun membeli minuman keras dan juga obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan BPNT harap dipakai untuk hal yang bermanfaat Seperti untuk membayar SPP sekolah atau membeli seragam Dan ini khusus bagi KPM yang mempunyai anak sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat Dan bantuan PKH juga dipastikan untuk membeli kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti membeli buah-buahan atau sayur mayur Dan bantuan PKH bisa juga atau boleh digunakan untuk berobat Bagi KPM yang memiliki kategori lanjut usia Yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya Nah jadi itulah dua larangan bagi KPM PKH dan BPNT Yang harus diketahui pada pencairan bantuan PKH tahap 4 Maupun BPNT tahap yang ke-5 dan ke-6 Yang sebentar lagi proses pencairannya Ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh